Senyum dalam tangis Kadang dia menangis di dalam senyuman Oh, apa ya Oh, apa ya Sahabat karedok misteri dimanapun kalian berada Dilansir dari situs detiknews.com Sudarwati yang populer dengan nama titik puspa Mencipta dan menyanyikan lagu berjudul Kupu-Kupu Malam Itu pada tahun 1976 sahabat karedok Isunya hingga kini masih dan akan selalu aktual Tidak diketahui pasti siapa yang menciptakan istilah Kupu-Kupu Malam Dan kapan istilah itu pertama kali dicetuskan Hanya menurut sastrawan Yapipanda Abdil Tambayong alias Remy Silado Istilah itu merupakan sebuah perumpamaan saja sahabat Tidak diketahui pasti siapa yang mencoba 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 Bahkan untuk menyebut perempuan yang biasa menjajakan diri adalah pelacur Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Kata dasar pelacur adalah lacur yang berarti malang Celaka sial atau merujuk pada perilaku yang buruk Terima kasih telah menonton Sahabat Karadok Misteri dimanapun kalian berada Mungkin karena dirasa terlalu vulgar di masa era Orde Baru Yang gemar menghalus-haluskan sesuatu Pada 1996 dibuatkan istilah yang terasa canggih Untuk merujuk pelacur Wanita Tuna Susila Ufamisme ini diresmikan dalam bentuk keputusan Menteri Sosial RI No.23-HUK-96 Dan pemerintah lebih mengakui Wanita Tuna Susila atau WTS Muncul karena perempuan itu tidak mempunyai Susila Tidak mempunyai adab dan sopan santun Dalam berhubungan sek berdasarkan norma di masyarakat Tidak mempunyai Yang-guna naik Dan-guna naik Dan-guna naik Dan-guna naik Terima kasih telah menonton Bagi segelintir kalangan istilah wet es pun sepertinya dirasa masih kurang atau tidak pas Karena itu dalam waktu hampir bersamaan muncul kembali istilah pekerja sek komersial atau disingkat dengan istilah PSK Penggantian istilah pelacur menjadi pekerja sek menurut Kuncoro dan Sugihastuti berakar dari terminologi sex worker Yang diajukan oleh para penulis radikal dalam banyak literatur istilah sex worker dalam referensi barat sebenarnya baru muncul pada awal 90an Tulisnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sahabat misteri dimanapun kalian berada Dimanapun kalian berada sahabat Jadi dalam kesimpulannya Dosen psikologi dan sastra di UGM itu Menyatakan istilah pelacur sebetulnya Lebih pas ketimbang WTS dan PSK Sebab pelacur sejaknya tak membedakan Jenis kelamin lelaki atau perempuan Secara denotatif dan konotatif Istilah pelacur itu lebih lengkap dan spesifik Sahabat Terima kasih telah menonton!